Kau siapa? Kasian, kau mampir apa? Roto malu masih ditampar buah! Sampai ada laki-laki yang intip, ya itu dia dikena sanksi, harus denda. Itu kami bawa sampai di para-para adat. Pas air dia surut, kita rame-rame, kita teman-teman, sudah kita baku ajak-ajak, kita baku berteman, kita masuk dayung dengan perahu. Ya kalau kita di dalam, kita kan bebas, tidak ada laki-laki di dalam, itu kita sendiri perempuan. Jadi mungkin cerita orang-orang tua yang bersama-sama dengan kita di dalam, jadi kita rendam atau cebur badan ke laut, sehingga kaki kita saja yang injak, injak, injak juga pelan, karena itu pecek. Karena laut dulu dengan sekarang itu sudah sulit, beda sekali. Laut kami yang dulu itu indah, jernih, bersih, tapi laut sekarang masih kotor, karena adanya sampah. Nah, limba dari pasar itu, dari kota kalau datang, dia ikut. Waktu air surut, kan limba diikuti di air, jadi yang dapat kami di kampung. Ya, ya sering mamamu bilang. Laut kami yang dulu ada di mana? Untung-untung memang penting buat kami, di dalam telukinya. Jadi kami tidak bisa tinggalkan utang itu, tetap. Kami buka kegiatan, kita setiap hari untuk masuk mencari kami, tetap. Karena disitulah, sebagai kami perempuan, disitu kami buat tempat curhat, jadi kami tidak bisa lepas itu. Terima kasih telah menonton!